oke halo teman-teman semua selamat datang di channel kebun ajaib buat teman-teman yang baru pertama kali ya datang channel ini silahkan bisa klik atau like, komen dan juga subscribe ya supaya saya semakin semangat untuk mengupload di channel ini nah pada sebatan hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua sahabat pencinta tanaman berupa tanaman angrek dan lain sebagainya nah ini saya punya satu koleksi tanaman angrek ya jadi ini adalah angrek yang bulan ya yang bunganya putih ini saya rawat cukup lama teman-teman sudah lebih dari satu tahun dulu saya beli angreknya ini kondisi belum berbunga ya cuman dia bekas pernah berbunga jadi angrek ini cukup lama saya punya dan pertumbuhannya sangat subur teman-teman dan ini bunganya jumbo teman-teman teman-teman bisa lihat ini bunganya besar sekali nah karena ini merupakan angrek yang memang kualitasnya unggul walaupun saya beli dulu tidak berbunga tapi saya lihat pohonnya besar logikanya kalau pohonnya besar bunganya pasti akan bekas besar ya kalau jenis angrek ya nah ini dia pohonnya besar teman-teman lebih besar dari yang lainnya bisa dilihat perbandingannya sangat jauh teman-teman ini yang agak kecilan padahal sudah tumbuh bunga teman-teman yang kecil nah bisa dibandingkan dengan yang ini ukurannya jauh lebih besar teman-teman nah disini juga saya mau sharing tip yang saya pergunakan supaya angreknya ini mau berbunga dan tumbuhnya subur seperti ini nah untuk media tanam ya yang saya gunakan nah seperti biasa seperti tanaman lainnya saya menggunakan media tanam berupa arang ya arang yang saya taruh di bagian dasar atau bawahnya kemudian di bagian atasnya untuk perangsang akarnya biar maksimal saya gunakan potongan sabut lapa yang saya taruh di atas arangnya seperti itu dan kenapa saya biarkan disini di bawah pohon teman-teman sebenarnya daun pohon ya yang jatuh disini kebutuhan disini daun pohonnya adalah daun rambutan ya nah daun-daun yang jatuh ya ke media tanam membuat tanaman ini menjadi subur teman-teman nah makanya sangat penting teman-teman pemberlakuan angrek ulani supaya subur yaitu dengan daun-daun kering ya terutama dari daun-daun pohon yang langsung jatuh ke media tanam kemudian untuk pemupukan saya sebenarnya sudah tidak memupuk lagi ya saya biarkan alami seperti ini agar tidak ketergantungan dengan pupuk teman-teman jadi saya biarkan saja baik hujan atau tidak ternyata setelah kena air hujan ya pertumbuhannya menjadi subur dan tumbuh bunga seperti ini teman-teman bisa dilihat ya daunnya tebal ya tebal sekali daunnya ya karena ternyata air hujan ya setelah diteliti itu mengandung satijau daun nah itu sebenarnya tanaman itu sudah langsung dapat pupuk dari kadar air hujan itu sendiri teman-teman nah ini adalah hasil bunganya tebal ya putih dan lebar ya ini cukup berbeda dengan angrek bulan pada umumnya ya kalau umumnya bulan kan sedikit lebih kecil ya kalau ini bunganya besar tapi putihnya itu ada sedikit agak orange ya maaf bukan orange tapi agak hijau ya hijau seperti ini tapi ada juga unguan sedikit jadi sepertinya ini adalah angrek hasil silangan teman-teman entah putih disilang dengan apa hasilnya bisa seperti ini dan sangat subur sekali teman-teman bahkan disini perakarannya itu sampai keluar-keluar seperti ini kalau dibandingkan dengan yang kecil ini sangat jauh ukurannya teman-teman ini bunganya sangat cantik teman-teman warnanya putih ya dan enak sekali dipandang mata nah biasanya bunga angreknya ini angrek bulan ini biasanya sering ditaruh di ruang tamu misalnya kalau sudah berbunga sudah besar seperti ini ya bunganya bagus ya bisa dipindah di ruang tamu dengan penahan yang bagus karena angrek bulan ini bunganya bisa tahan cukup lama teman-teman bisa berbulan 2-1-2 bulanan bisa bertahan karena memang bunganya besar apalagi yang mending teman-teman jangan terlalu sering kena air hujan kalau terlalu sering biasanya bunganya itu akan cepat sekali ada total-totalnya gitu teman-teman tapi kalau setelah hujan ya dapat kering bunganya akan menjadi bagus teman-teman karena memang pertemuannya di bawah pohon jadi memang saya biarkan seperti suasana alaminya di bawah pohon dan bisa lihat teman-teman disini sinar mataharinya tidak full saya kasih karena memang ditutupi oleh pohon seperti ini teman-teman nah buat teman-teman kalau ingin subur ya bisa gunakan media tanam arang dan dicampur dengan sambut kelapa seperti yang saya gunakan dan ada juga beberapa angrek bulan yang langsung ditempeli pohon lebih bagus bahkan teman-teman bisa lihat disini ada kumbang ya yang mencari serbuk sari ya serbuk sari dari bunganya ini teman-teman nah ini saya coba sorot di bagian samping nah ini bunganya teman-teman baru tumbuh satu apalagi nanti teman-teman diisi dengan perangsang bunga selabar bunga itu biasanya bunganya bisa tumbuh sangat banyak teman-teman nah itu kegunaan dari perangsang bunga dan teman-teman boleh juga saya kasih tahu bahwa ketika teman-teman punya angrek di rumah terutama angrek bulan intinya angrek-angrek yang sudah berbunga suasana dari rumah yang ditimbulkan dari bunga-bunga angrek tersebut adalah kesannya lebih sejuk ya lebih indah dan juga bisa mengurangi stres ya menurut saya teman-teman kenapa ya ketika kita merawat angrek itu berbakti kepada kita ya secara otomatis kita akan mendapatkan manfaat itu sendiri dari angrek ini teman-teman saya bayangkan teman-teman teman-teman punya angrek ya ada orang yang berkunjung ya ke rumah teman-teman mereka pasti akan melihat ya bunga apalagi bunganya itu asli bunga angrek seperti ini ini bisa mencairkan suasana juga teman-teman dan di daerah saya ini juga banyak pohon ya yang tumbuh saya tanam selain angrek bulan juga ada angrek lainnya ini masih kecil yang saya coba tanam yang di sampingnya ini saya lihat teman-teman yang tadi yang muda ya kayak ada green ya warna green ya kalau masih muda kalau sudah besar ya sudah tua bunganya warna seperti ini di backgroundnya itu putih kalau tengahnya kuning di mahkota bunganya nah ini teman-teman warnanya putih ya sangat enak sekali dilihat nah angrek yang bagus adalah angrek yang memang penempatannya itu mendapat sinar matahari seperti ini teman-teman sinar matahari walaupun tidak langsung kemudian yang lagi satu adalah angin ya angin bisa memberikan sirkulasi udara kepada angrek agar dia pertumbuhnya bisa lebih maksimal teman-teman nanti bisa bandingin angrek yang mendapatkan angin yang lebih banyak dengan angrek yang sedikit menerbaikan angin itu akan jauh lebih berbeda pertumbuhannya teman-teman kemudian yang kedua penyiraman juga penting teman-teman kalau teman-teman sering nyiram dengan baik dan benar tidak berlebihan maka angrek ini pun juga akan tumbuh bagus teman-teman nah inilah teman-teman hasil dari perawatan yang saya lakukan selama satu tahun pengalaman saya merawat angrek ini ini sudah berbunga untuk yang kedua kalinya teman-teman jadi bunganya seperti ini biasanya ya ketika nanti sudah berakhir bunganya saya akan isi dengan perangsang lagi agar dia bunganya lebih bagus teman-teman kalau pupuk saya tidak tapi lebih fokus ke perangsang bunga teman-teman agar bunganya itu lebih bagus nah teman-teman disini kalau punya angrek bulan seperti ini bisa juga tempel di pohon teman-teman nah kalau pengalaman saya nempel di pohon itu walaupun dia kecil itu akan cepat sekali berbunga teman-teman karena memang perakarannya sudah seperti aslinya atau seperti habitatnya itu langsung nempel di pohon sangat berbeda sekali dengan menggunakan arang seperti ini kalau arang ya kena sabut lapar ini jadinya subur gede ya teman-teman dan bunganya juga ikut gede ya teman-teman kalau teman-teman pengen yang kecil hasilnya bisa langsung tempel di pohon tapi di pohon tidak semuanya jadi kecil teman-teman ada juga yang menjadi besar ya karena ketika ditempel di pohon itu biasanya pohon-pohon tersebut banyak menjatelkuan daun-daunnya itu juga bisa menjadi pupuk alami terhadap angkreknya ini teman-teman nah memang namanya angkrek bulan itu sangat banyak sekali peminatnya teman-teman baik dari usia anak-anak maupun sampai tua teman-teman karena memang adek ini sangat eksotis ya dengan pohonnya hanya satu tapi bunganya bisa melebihi dari ukuran pohonnya teman-teman dan juga ada juga berapa angkrek bulan yang bunganya itu harum teman-teman nah ini yang polos kalau angkrek angkrek itu ada banyak sekali macamnya teman-teman motifnya ada yang warna kuning warna ungu ada warna tol-tol juga teman-teman kalau yang saya punya ini adalah angkrek bulan yang warnanya putih teman-teman oke teman-teman demikian ya video yang dapat saya sharingkan tentang perawatan angkrek bulan angkrek bulan jumbo ya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe dan terima kasih